Ratusan calon guru penggerak Kabupaten Pati pada bulan Ramadan ini menggelar Ngaji on the Spot dan Bagitakjil. Calon guru penggerak merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pati ini mengadakan aksi budaya positif yang merupakan implementasi dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Sebagai calon guru penggerak, harus memberikan contoh nyata yang bisa menjadi teladan dalam dunia pendidikan. Sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan, guru tidak lagi hanya memberikan materi teoritis dalam ruang kelas, tapi guru juga harus melakukan aksi nyata di masyarakat yang bergerak aktif untuk menunjukkan nilai kebaikan. Hal ini juga akan menjadi perubahan besar dalam dunia pendidikan yang dulunya terkesan eksklusif dan menjauhkan dari kehidupan manusia, tapi dengan bentuk kegiatan sosial ini menjadi bentuk pendidikan dengan aksi nyata di dalam masyarakat. Kegiatan ngaji on the spot dan bagi takjil di jalan ini diikuti oleh ratusan calon guru penggerak yang telah melalui proses pendidikan yang dimulai bulan Oktober 2021 lalu. Selama berjalan 9 bulan sampai dengan bulan Agustus 2022, pendidikan guru penggerak ini merupakan program dari kemen disebut RISTEK yang bermuara pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Koordinator calon guru penggerak Kabupaten Pati, Kisworo, mengatakan, jika program ini mengarah pada perubahan paradigma dalam pendidikan, di mana pendidikan diarahkan untuk berpihak pada murid. Kegiatan ngaji on the spot di jalan di Ponegoro merupakan bentuk nyata pendidikan yang selama ini diberikan. Kita adalah komunitas guru penggerak di Kabupaten Pati yang keempat. Hari ini kita mencoba menerapkan ilmu yang ada di dalam guru penggerak, terutama adalah di modul 1.4, Budaya Positif, yaitu kita melakukan kegiatan yang namanya Ngaus, ngaji on the spot, dan kemudian kita juga mencoba untuk menerapkan untuk modul 3.1, yaitu tentang berbagi, kemudian 2.2 tentang keterampilan sosial dan emosional, yaitu kita berempati, berkesadaran diri untuk melakukan sebuah perubahan yang ada di dalam guru penggerak di Kabupaten Pati ini, untuk bergerak, bergerak, kemudian menggerakkan guru-guru penggerak yang lain yang ada di Indonesia. Ada berapa, Pak, guru penggerak di Kabupaten Pati? Di Kabupaten Pati, untuk guru penggerak ada 125, kemudian pengajar praktiknya ada sekitar 41. Setelah membagikan takjil di jalan, calon guru penggerak kemudian menggelar ngaji on the spot, dengan semangat dan antusias yang tinggi. Para calon guru penggerak di Pati ini selanjutnya juga melaksanakan buka bersama, usai ngaji bersama. Heri Purwaka, Cahaya TV